KOPERASI Dalam rangka memperingati Hari Kooperasi Nasional 2018 yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2018, Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia mengadakan acara malam penyerahan penghargaan KOPERASI BERPRESTASI dan BAKTI KOPERASI 2018 bertempat di The Grand Edge Hotel BSD Tangerang pada tanggal 11 Juli 2018 dan dihadir langsung oleh Menteri Kooperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Sesuai dengan arahan Presiden, kooperasi itu harus melakukan reformasi total. Jadi kami sudah menindaklanuti dengan langkah-langkah reorientasi. Satu, dua, rehabilitasi dan pengembangan. Jadi kalau reorientasi itu sekarang kooperasi itu nggak perlu banyak. Ke kualitas arahnya, bukan ke kuantitas. Merehabilitasi, kita rehab semua dengan membuat database. Jadi penghargaan ini adalah wujud penghargaan kita kepada insan-insan kooperasi yang berprestasi, yang mempunyai kreativitas, yang mempunyai gerakan-gerakan yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan kota dan masyarakat. Dalam acara ini, Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia memberikan kepada 110 penerima berprestasi yang meliputi 50 kooperasi serta 60 insan kooperasi di seluruh Indonesia. Bahwa di seluruh selatan terdapat tiga kooperasi yang mendapatkan prestasi yang nasional yang pada malam ini diserahkan langsung oleh Bapak Menteri. Yaitu dari Tanah Toraja untuk simpan pinjam, kemudian dari Pone, konsumen ya, dari konsumen kemudian satu dari Pindrang ya, itu juga dari konsumen. Jadi kami sangat berterima kasih dan ini membuktikan bahwa peran kooperasi di seluruh selatan betul-betul ada manfaatnya buat masyarakat sebagai tuang punggung ekonomi di seluruh selatan. Dan pada acara puncak perayaan peringatan Hari Kooperasi Nasional 2018 ke-71, turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan sekaligus membuka Harkop Nas Expo 2018 bertempat di AISBSD Tangerang pada tanggal 12 Juli 2018. Pertembangan kooperasi sudah ada peningkatan yang cukup baik, kontribusi kooperasi terhadap PDB ini 4,48 dari sebelumnya 3,99. Ada peningkatan yang cukup baik, saya mendengar ada kooperasi di Indonesia yang sudah masuk bursa 3 bulan yang lalu. Dari Kospin Jasa. Kita harus mulai berpikir ke arah-arah itu. Kooperasi harus mulai masuk ke arah-arah itu. Kooperasi telah berkontribusi dalam bidang PDB atau produk domestik bruto. PDB kooperasi terhadap nasional terus meningkat. Pada tahun 2014, PDB kooperasi hanya 1,71 persen dan pada tahun 2017 menjadi 4,48 persen. Ya, hari kooperasi nasional ini adalah hari seluruh insan kooperasi. Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri program-program kita yang kurang baik kita tinggalkan. Yang belum kita capai itu mari kita capai secara bersama-sama. Selanjutnya itu kita harapkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Dia mencontohkan kooperasi-kooperasi di negara lain yang share-nya terhadap PDB-nya itu sudah besar sekali. Dan dia bisa memasuki dominan di negaranya gitu. Nah, di Indonesia juga demikian. Kita harapkan ke depan itu peran kooperasi dalam share terhadap PDB, pembangunan ekonomi itu, mengurangi kesenjangan, kan gitu ya. Menambah tenaga kerja, mengurangi kemiskinan. Itu peran kooperasi itu kita harapkan bisa terlihat dari situ. Melalui acara ini, Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia berharap dapat membantu dan mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia dan akan terus berkomitmen untuk mendukung program kerja pemerintah dalam hal membangun perekonomian Republik Indonesia. Kementerian Kooperasi dan Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia.